Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jepriyan al-Irshad disini oke teman-teman di video kali ini langsung saja saya bakalan memperbaiki televisi LED Panasonic TH-55 yang ada di depan kita ini langsung saja kita lihat kerusakannya teman-teman jadi ketika dihidupkan lampu standby kemudian start dari merah ke hijau menandakan power supply nya bagus dan lampu latar ataupun lampu backlink nya hidup menyala normal namun keadaan televisi ini ngeblank alias tidak keluar gambar sama sekali setelah itu beberapa detik akan muncul garis kanan dan seperti berkabut hitam di sebagian bawah sini saja teman-teman seperti ini Hai Neni menandakan seperti kerusakan pada LCD pada umumnya Hai Nah kita lihat garis seperti ini ngeblok Hai seperti data ataupun tegangan itu tidak masuk ke dalam kaca kelas Hai sepertinya seperti itu suaranya tidak ada ketika kita input gambar UHF video ataupun HDMI oke untuk memastikannya langsung saja kita buka televisinya lanjut Hai Oke setelah kita buka cover belakang cukup mudah membuka bautnya saja lalu di depan kita ini power supply mainboard dan yang paling bawah itu adalah PCB board panelnya disini kita lihat ini adalah dari seri dari panelnya tersendiri SD5461 mulai dari kiri kita bergeser ada DC2DC disini kita lihat ada poinnya ataupun test point nanti kita ukur tegangan yang ada di tikon ini Hai dan gamma kemudian kita meluncur ada IC CPU nya dan sebelah kanan ini juga Hai dan langkah awal tentunya saya bakalan mengecek tegangan dulu ya yang ada di PCB board ini di terutama di DC2DC nya seperti biasa Hai langsung saja teman-teman kita hidupkan kita ukur dulu untuk tegangan tegangan seperti biasa seperti video-video sebelumnya itu dan kebetulan untuk poin-poinnya ini ada tulisannya saya pikir kalau teman-teman lagi menghadapi kerusahaan yang sama itu tidak akan sulit untuk mencari poin-poin karena ada tulisannya di papan board dari tikonnya ini dari panel ini langsung saja prop hitam ke body atau ke ground dan kita cari dulu tegangan-tegangan terlebih dahulu seperti tadi kita hidupkan dulu kita hidupkan dulu televisinya Oke lampu latar ataupun lampu backlinknya sudah hidup kita cek tegangannya dulu seperti ini Oke ada VGHV juga ada kita lanjutkan tegangan standby ataupun 3,3 volt cukup normal Hai cukup normal seperti itu dan disini kita lihat ada poin ataupun tes poin kita ukur-ukur dulu seperti tegangan PGH PGL ada tulisannya ya teman-teman seperti ini adalah PGL 06 kemudian ini PGH disampingnya itu ada ya teman-teman tulisannya maaf kalau tidak saya zoom karena ada tulisannya saya kira kalau lagi menghadapi kerjaan yang sama tentunya akan mudah untuk mencari poin yang saya ukur dan ini adalah kaki-kaki kaki LPDS nya kaki-kaki sinyal data dari mainboard ke panel biasanya kalau kita ukur seperti ini ya di masing-masing kaki itu berkisar antara 0,9 sampai 1,2 coba Coba kita ini kan ada beberapa jalur dari PCB kita ukur itu kan 0,9 kemudian 1,3 1,1 volt dan variasi dari semua input sinyal dari mainboard itu kalau kita ukur dengan multitester maka DC nya tidak akan jauh dari 0,9 sampai 1,2 atau 1,3 termasuk disini tadi ya 17 volt juga masuk ke sebelah kiri panel dan tegangan standby nya saya kira semuanya normal nah untuk memastikan kerusakannya di panel atau di mainboard mungkin video sebelumnya saya sudah upload kepada teman-teman ya untuk mengetahui kerusakannya karena saya sendiri itu belum punya alat untuk tes pada mainboard nya seperti ini mudah-mudahan ada yang mau review nantinya oke langsung saja teman-teman dan setelah saya melakukan pengujian pada panelnya menggunakan mainboard universal dan didapati ternyata IC chipset nya yang rusak teman-teman jadi di place pun juga masih seperti itu ya tidak bergeming sama sekali dan karena IC nya ini sulit untuk saya dapatkan sehingga mainboard nya harus digenti dengan yang aslinya ya dengan mainboard ori sehingga setelah penggantian mainboard tersebut tentunya kita langsung uji coba untuk menghidupkannya jadi untuk IC chipset nya sendiri tadi ketika saya rabat cukup panas ya overhead seperti itu oke tipi nya sudah hidup nah setelah kita melakukan penggantian mainboard tipi nya bisa hidup normal kembali tentunya jika anda mempunyai IC tersebut silakan untuk mengganti pada IC chipset tersebut karena IC tersebut cukup sulit sekali nah mungkin demikianlah teman-teman sedikit video singkat dari saya semoga sedikit bermanfaat bagi semua terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati